Hezbollah meluncurkan rudal falak dan roket Kat Yusha menyasar fasilitas militer Israel. Ini dilakukan sebagai respons atas serangan Tel Aviv di Gaza dan juga selatan negara mereka. Kelompok pejuang Hezbollah dari Lebanon meluncurkan operasi militer ke-10 target di Israel. Balas dendam itu sebagai respons atas serangan Tel Aviv di Gaza dan juga selatan negara mereka. Hezbollah mengatakan serangan ini menggunakan rudal-rudal falak dan jihad serta roket Kat Yusha. Pasukan Hezbollah menekankan bahwa operasi tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas serangan Israel baru-baru ini di desa-desa daerah Lebanon Selatan. Kelompok Hezbollah yang didukung Iran ini menerbitkan rekaman drone yang menunjukkan lokasi fasilitas dan infrastruktur militer Israel yang sensitif di dataran tinggi Golan. Rekaman itu berisi gambar dan juga koordinat target militer sensitif di Israel Utara. Perlu diketahui Hezbollah dan Sionis telah saling baku tembak sejak awal Oktober 2023 lalu. Tidak lama setelah rezim tersebut melancarkan perang genusida di Gaza menyusul operasi yang dilakukan oleh kelompok Hamas, Palestina. Rekaman drone, definisi tinggi kedua muncul secara online karena risiko eskalasi dan juga perang besar-besaran semakin besar. Sebelumnya diberitakan kelompok yang berafiliasi dengan Hezbollah melancarkan operasi pertama melawan Israel sejak banjir Al-Aqsa. Brigada Perlawanan Lebanon, sebuah kelompok paramiliter yang terkait dengan Hezbollah, kemarin mengaku bertanggung jawab atas operasi militer melawan Israel di Lebanon Selatan. Dan pengumuman ini menandai yang pertama bagi kelompok tersebut sejak peluncuran banjir Al-Aqsa tahun lalu. Hezbollah yang mendukung Hamas telah berjanji untuk menghentikan serangan hanya jika gencatan senjata dilakukan di Gaza. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.